oke lu ngapain ini udah gue ya salam oke selamat datang kembali lu mau pengen selamat datang kembali di channel gua green wombat ya jadi gua gua agak vakum lama dari youtube karena kebetulan gua banyak kerjaan yang lain dan gua punya stand baru sekarang nanti gua bakal kasih liat stand kamera gua seperti apa bagus banget standnya stand gua di mahal standnya harganya 5 juta gila mahal banget stand oke jadi mungkin ini udah berdua hari udah berapa waktu disini dan baru gua munculin komparasi antara kawasaki IR6 dan ducati monster 696 696 696 696 696 696 oke jadi gua baru selesai recording gua gak bakal kasih komparasi yang bener-bener full di video karena bukan full ya tapi kayak balapan gitu ya atau gimana gua bakal kasih impresi-impresinya aja dan semoga ini bisa meng-cover semua karena kalo misalnya 2 tandeman kanan kiri di kanan kiri kayak di India gitu untuk kondisi sekarang agak kurang memungkinkan plus gua gak percaya dia bisa bawa motor gua dengan bagus hehehe belakang gua punya tembensi untuk keselakaan soalnya kok gitu bahaya oke jadi ini bisa lihat ya disini udah muncul monster 696 ini bukan motor gua ini gua hasil malak motor orang gitu ini motor gua semoga nanti orang yang punya motor ini jangan tersinggung sama apa yang bakal gua kasih ini oke pertama untuk gua cuma bahas dari penampilan pertama penampilan ini 10 out of 10 ya lu lihat sendiri ya ini kayak beauty and the beast eh salah beauty and the beast jadi judulnya itu beauty and the beast bener-bener apa ya literally beauty and the beast gitu loh karena nanti lu bakal lihat sendiri performanya seperti apa gitu loh jadi kalo salah penampilan bukan no competition lah ini beda beda jauh kalo tahunnya sama sama-sama tahun 2011 ya sama-sama tahun 2011 cuma beda ini Eropa tepatnya Itali yang satunya Jepang Nippon gitu terus apa ya ya paling gitu untuk kelas sebetulnya dari kubikasi iya 6s standar dari 650 dan Ducati Monster ya yang 69 sesuai dengan namanya 696 cc gitu dengan tenaga kalo gak salah monster itu 80 80 80 85 break horsepower ini keman 72 torsinya juga gak begitu jauh nanti gua bakal kasih spesifikasinya di video gua bakal edit terus ya spesifikasinya sih itu kemudian gua mungkin lebih ke arah feel riding feel ridingnya untuk performa sorry to say buat para penggemar Ducati tapi sekalipun motor ini menang power dari yang ini yang standar tapi performanya tidak menunjukan itu gitu loh performanya hanya terasa sangar gitu loh jadi kalo lu bawa motor ini rasanya tuh lu pengen ngegas banget gitu jadi waktu lu narik kopling segala macem gitu karena posisinya nunduk nunduk banget posisi motor ini tuh nunduk banget bisa dibilang kaki gua juga mepas gitu loh buat cornering tanpa ada rubahan sama sekali ini masih standar ntar yang ini gua harus ganti yang wombat terus apalagi ya nunduk-nunduk banget terus posisi tangan gitu ya koplingnya itu kalo gua nunduk baru pas jadi kalo gua nunduk tangan gua tuh lurus jajar tapi kalo gua gak nunduk ini gini gitu jadi tangannya itu agak ngukup jadi pas kopling ini safik banget gitu loh jadi emang udah-udah standarnya dia buat racing gitu loh terus ya bisa dibilang kopling ya ini aduh sumpah ini keras banget ampun koplingnya keras banget gitu loh buat pemakaian harian kayaknya ya kalo lu mau pake harian gak masalah sih cuman kalo gua gua pilih yang ini yang hijau gitu loh selain gua gak ada duit beli Ducati gitu loh jadi kalo buat harian aduh keras keras sumpah keras banget tapi ya enaknya gitu dia nonjok nonjok gitu jadi tapi ya performanya ya gak enggak kelihat gitu loh dengan posisi yang resi feelnya juga resi gitu feelnya tuh samara banget gitu loh tadi si lu mau dipanggil siapa sih? Bro John Gaming atau siapa? sebut aja Mawar Mawar jadi si Mawar si Mawar itu tadi udah mencoba masukin ke rumah gua dan dia bilang gila bawahnya enak banget gitu maksudnya dia pengen-pengennya ngegas terus gitu loh pengennya buka 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 gitu loh aku kecewa dengan anda gitu loh tapi saya enaknya ini tapi sayangnya itu tidak tergambar dengan statistik atau data gitu ya jadi sebagai contoh untuk sama-sama kondisi standar yang sebelah kiri jadi 0-100 itu 3,4 detik sementara ini ada di 4 detik dengan kata lain apa? untuk pemula yang biasanya pakai ER6N 0-100 itu 4 detik itu sama dengan profesional atau yang tanpa flow atau cacat pakai motor ini jadi bener-bener pro bawa motor ini 0-100 terus lawan ini orangnya baru gitu ya ya dia bisa dapat 4 detik atau bisa dibilang akturasinya sama gitu sejajar lah gitu loh terus untuk apalagi ya tapi untuk cornering untuk belok gua udah cungin jempol banget deh buat insinyurnya Itali ini Ducati gua gak tau sih insinyur dari mana Itali pokoknya Ducati pokoknya gua gak ada kesulitan buat belok gitu ya chicken stripnya abis gitu ya sampai pinggir belarangnya gitu kan menerah gua di depan sih jadi gak ada susah belok sama sekali padahal ini gak ada stabilizer ini gak ada brace pop gitu kan ini pure masih standar beloknya juga gampang banget gitu loh cuman ya itu gitu asal posisinya ini lupas gitu loh jadi mungkin kalau untuk harian atau bukan harian tapi untuk drag di cara lurus ini menang tapi kalau untuk di sirkuit ini diamparin sama yang ini gitu jadi kalau buat ke sirkuit gua pegang ini kemana-mana gitu terus stabil nah ini ini untuk stabil ya kayaknya ini stabil banget gitu loh jadi waktu gua bawa kencang sekalipun ini enak banget gua lingkung di kecepatan 130 120 ini rasanya motor ku antep diem gitu loh sementara yang ini gua bener-bener harus pakai kontor steering jadi gua belok kiri setiret kanan terus ya badan gua gua bawa semua sementara yang ini tuh enak banget gitu nikungan gitu loh cuman kayak yaudah gua lingkung-ningkung aja gitu terus buka gas yaudah buka gas aja gitu loh jadi kayak wah ini untuk tikungan ini ngelepasin ini gitu terus feelnya juga lu gak ngerasa terintimidasi dengan tenaganya si 696 jadi bisa dibilang orang yang biasa bilang 696 gitu loh sangar sangar banget not really gitu loh masih sangar yang ini gitu cuma ada cumanya memang kalau orang yang belum biasa bawa omogen biasanya tuh gasnya tuh langsung buka-buka gas gitu sementara kalau yang udah biasa ya mereka tahu kapan harus buka kapan harus diurut segala macem nah karena koplingnya keras itu gak ada istilah setengah kopling segala macem jadi ya buka ya udah buka gitu loh hasil akhirnya gimana ya hasil akhirnya motornya mentah gitu loh sebenernya ini juga sama gitu loh kalau lu buka koplingnya sekali itu sepertinya mentah cuma karena ini koplingnya enteng gitu ya dia gak akan mengintimidasi yang ini gitu terus nanti juga ada video ya komparasi antara larinya motor ini sama ini sebenernya bukan komparasi ya tapi lebih ke arah flyby nah ya 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 suaranya gimana sih ini kan L dua silinder tapi L terus ini kan dia inline inline 180 derajat derajat kerangsapnya jadi untuk suara sih bisa dibilang gue pegang ini gue lebih senang suara motor ini gitu kan dia kan berada derajat kerangsapnya berarti 270 jadi suaranya tuh kayak duduk 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 gitu kan jadi ya ada ada notasinya tuh beda gitu dan dan gue jujur aja gue lebih senang suaranya ini walaupun memang karakter suaranya kaleng banget terus untuk untuk performa lainnya gitu ya kayak untuk tenaga distribusi tenaga ini lebih linear gitu ya lebih yang lucu adalah ini lebih linear yang lucu adalah ini lebih linear walaupun range RPM nya lebih pendek ini gitu loh jadi sebenarnya limit RPM sama ini sekitar 10-11 ini juga sama standarnya 10.500-11.000 sebenarnya limit RPM sama benar cuman bedanya di ini doang takometernya itu yang ini cuma 12.000 yang ini sampai 13.000 gitu jadi kalau lu pakai termik noni sekalipun SIO nya termik noni ya tetap dia cuma pakai sampai 12.000 tetap ini sangat linear gitu loh jadi lu buka gas lu nggak ngerasa terintimidasi gitu loh terus yang ini ya ya gitu ini beli satang gitu bahkan gue udah bertahun-tahun pakai yang hijau terus gue pakai yang ini buat harian kemudian gue balik lagi ke yang hijau cuma beberapa hari berarti dua hari tiga hari keberapa eh bisa gitu gue otak-otak gue ngeblank pokoknya gue pakai ini harian terus gue balik lagi ke yang hijau gue belok di tikungan biasa gue lewatin sehari-hari gue ngerasa motor ini cewek gue kayak ini apa langsung lah beloknya salah gitu loh karena gue denger biasa beloknya kita pakai ini dan ini tuh nempel banget gitu sampai cinggungan bahkan bisa gue bilang komparasi dengan ninja 250 beloknya lebih gampang lo belok ini menurut banget gitu mungkin karena beratnya juga memang sama antara ini sama ninja 250 gitu loh tapi biasa pendek gitu loh biasa pendek ya gitulah terus jadi apa sih yang yang bikin monster ini bisa dibilang lebih-lebih menarik tapi kalau kita lihat harga bekas maupun barunya ini dua kali lipatnya ini karena ini setara sama Zetek 636 gitu jadi 6 599 kali ini setara sama Zetek 599 walaupun performanya kalah jauh ya mereka beda 40-50 wheel horsepower brake horsepower kalau WHP nya itu bedanya sekitar berapa sih sama sih 30-an juga beda-beda 30 wheel horsepower kalau harga sama gitu loh apa sih yang bisa membedakan ya pertama handling gitu ya endingnya enak banget gitu ya terus yang kedua ini gue bilang tadi ini beauty this is a beauty beauty and the beast gitu loh jadi eh apa ya ya gua gua nggak ada kata lain selain yang mengatakan bahwa lu beli Ducati karena ini Ducati gitu loh gimana ya ya ini ya gitu loh jadi real Ducati karena lu mau kalau beli ini karena lu senangnya Ducati gitu loh gua nggak punya alasan lain buat mendeskripsikan kenapa lu harus beli Ducati karena ini Ducati gitu loh terus untuk film consumption sebetulnya kalau gitu boros untuk dari dalam kota dia masih dapet sekitar 16-18 liter telat 16-18 km per liter untuk luar kota dia bisa dapat 20-22 gitu ya ya memang masih di bawahnya ini gitu karena kalau ini standar lebih irit gitu ya walaupun dibandingkan ini gitu terus top off-fit sama-sama 210 itu jadi sama-sama 210 km per jam nothing too much indifference terus soal lari ya tadi gua bilang itu secara data teknikal ini menang dari ini secara data tapi filmnya ini menang dan kalau misalnya lu ke sirkuit ini juga menang gitu karena ya itu tadi precision dalam-dalam handling segala macam Ducati all the way dibandingkan air 6m gitu loh ya mungkin kalau kalau gua badannya Z800 ya mungkin gua bisa bersaing sama ini di sirkuit gitu loh karena feelnya beda itu feelnya beda terus untuk apalagi ya paling komparasi dengan air 6m itu ada mau tambahan kalau cukup cukup ya Oh paling ini jobnya empuk ya sama empuknya sama empuknya sama cuman yang licin yang ini enggak gitu apalagi kan ini spritzif air 6m udah spritzif yang ini kan dia dijadikan satu gitu kan terus ya kuncinya dia cuma satu sebelah sana sebagi sebelah sana sedikit gue sebelah sana nggak di sebelah sini job cinta namanya jadi itu kopling yang keras banget apalagi ya ya paling dari gua sih cuman itu ya gitu loh untuk perawatan segala macem mungkin nanti dibikin video lainnya sementara itu dulu gitu ya ini cuman compare komparasi antara Ducati Monster 96 sama Kawasaki air 6m gitu kalau untuk untuk full reviewnya bakal gua bikinin satu dedikasi video selanjutnya oke Green Mombat goodbye out bye-bye